Jadi sebenarnya daripada kita fokus merehabilitasi orang yang ketagihan narkoba Lebih baik sebenarnya kita invest di strengthen the family kan Keluarga itu become stronger Nah ini ada istilah fatherlessness Jadi dunia ini sadar apa gak sadar Is undergoing a global pandemic of fatherlessness Jadi dunia ini sedang mengalami pandemi global Ketiadaan figur ayah Kenapa bisa begitu? Satu tingkat perceraian tinggi kan Di beberapa negara itu seperti US itu 40% tingkat perceraian Artinya Waktu bercerai kan pasti ada anak yang hilang figur ayah Kedua menikah sih Tapi sibuk gitu kan Sibuk kan berarti Belum tentu setiap minggu itu dia Ayahnya present Quality timenya berapa banyak Sampai rumah mungkin anaknya di kamar main game Atau ayah atau ibunya asik nonton Netflix Atau sama gadget Atau ayahnya juga punya addiction Misalnya hobi olahraga Weekend-weekend lebih pilih misalnya naik sepeda Sama temen-temennya daripada spending time sama anak So itu maksudnya fatherless Atau karena juga konsep yang salah Sebagian masyarakat kita itu masih berpikir Tugas suami itu cari duit Selebihnya tugas istri Jadi kalau gue udah pulang Gue udah kasih duit Ke istri dan anak Tugas gue selesai Jadi kalau weekend gue happy-happy juga Padahal kebutuhan anak itu kan bukan hanya sekedar uang Tapi waktu Kasih sayang Jadi banyak orang tua zaman sekarang Kerja habis-habisan Long hour Bahkan kadang sacrifice kesehatan Karena pengen mewariskan capital kan Uang buat warisan buat anak Bagus Money is important Tapi buat saya Ada lima sebenarnya yang ideal yang harus Diwariskan seorang ayah kepada anaknya Satu sebagai Kita Indonesia kan negara beragama Mewariskan Spiritual capital Dia percaya sama Tuhan Itu warisan yang menurut saya justru paling penting Karena kalau anak Gak percaya Tuhan Gak takut sama Tuhan kan Dia berani aja Macem-macem kan Ya kan Jadi itu sebenarnya warisan Paling utama menurut saya Kalau dia sudah percaya sama Tuhan Dia takut sama Tuhan Otomatis nomor duanya Karakternya Bagus ya kan Jadi karakter Ya kan Ketiga kompetensi Yaitu kasih pendidikan yang baik Ya kan Kita seringkali melihat Orang yang Walaupun orang tuanya Miskin Tapi karena ayahnya Mementingkan pendidikan Wah dia bisa S1 S2 Dan ternyata sukses juga Walaupun ayahnya mungkin sederhana Itu kan karena education is very important Keempat apa Connection Connection maksudnya bukan KKN ya Tapi connection ini Ayah mengenalkan anak itu Lingkungan bergaul yang baik Ya kan Karena kalau koneksi yang dikenalin adalah Anak-anak yang hura-hura Suka minum Rokok, alkohol, narkoba Ya hancur juga Ya kan Tapi it's the right connection Misalnya kalau teman-temannya itu yang rajin sekolah Atau yang entrepreneur Kan kebentuk itu Ya So Tuhan Karakter Kompetensi Connection Baru terakhir capital Ya kan Mewariskan Warisan bagus Cuma orang Umumnya kan hanya yang terakhir Yang ini lupa kan Jadi kalau Misalnya warisannya banyak Tapi suka judi Narkoba Ya habis juga kan Uang warisannya kan dijual buat judi Gitu kan Nah Jadi Saya selalu bilang ke teman-teman Kalau sharing Lima hal ini yang harusnya kita wariskan ke anak-anak Kalau kita mewariskan Takut Tuhan Good character Kompetensi Connection Tapi Capitalnya gak ada Bisa gak anak itu cari sendiri Bisa Jadi Tapi kalau ini saja Bahaya Gitu Nah itu Saya suka sharing itu Ke komunitas Ayah Dalam artian You have to do your part Jadi Membangun karakter anak itu Harus Lewat Waktu Seringkali Ayah Dia pikir Oh anak Biar anak gue takut Tuhan Biar anak gue Punya karakter bagus Kalau yang muslim mungkin Pengajian Ya Pesantren Kalau yang Kristen Ke gereja aja lah Biar gereja yang ngajarin Gitu kan Gereja paling seminggu Berapa kali sih Sekali Itu juga satu jam doang Gitu kan Tapi lebih banyak sebenarnya kan Anak itu sama kita Setiap hari Iya kan Dan Yang paling powerful Mengajarkan karakter itu adalah Lewat Our role model Bukan what we say But what we do kan Gitu That's the best Parenting kan Yang efektif Gitu Nah Dan Kenapa Fatherless ini Sangat berbahaya Jadi menurut Penelitian psikologi Di Amerika Dikatakan Fatherlessness itu Adalah akar dari banyak Social problem Jadi social problem Dari putus sekolah Kan kalau Biasanya keluarga bercerai Karena ibu juga Penghasilannya turun Putus sekolah Iya kan Ibu bekerja Nggak ada ayah Anak dapat pergaulan yang jelek Mungkin Kenakalan remaja Ngerokok Narkoba Iya kan Mungkin dia Perkelahian Masuk penjara Yang cewek mungkin Orang tua Nggak ada Nalami pelecehan Seksual Jadi Banyak masalah Sosial yang ada Di masyarakat Itu menurut Psikologi-psikologi Punya research Itu akarnya Dari Fatherlessness Jadi sebenarnya Daripada kita Fokus Merehabilitasi Orang yang Ketagihan Narkoba Lebih baik Sebenarnya kita Invest di Strengthen the family Kan Parentingnya Iya kan Satu ini Prevent Daripada kita Spend banyak Uang Waktu Iya kan Dan yang direhab Juga kadang Bolak-balik kan Keluar rehab Balik lagi Lebih baik kita Prevent Makanya kita Punya Tagline A stronger father Is Stronger family Stronger community Stronger nation Stronger nation Pemerintah Singapur Kemarin saya Nonton TV Saya Strike Saya Terkesima Gitu ya Dikatakan bahwa Fokus Pembangunan Di Singapur Adalah Berfokuskan Pada Penguatan Keluarga Strengthening Family Iya kan Nah Apakah Pembangunan Di satu negara Itu hanya Fokus ke Ekonomi Sajakah Iya kan Tadi kan Kita bilang Capital Is only one of them Kan Takut Tuhan Karakter Itu juga penting Kan Nah Kita tahu Di sekolah Sekarang Ngajarin gak sih Lebih fokus Ke Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Kan Bukan Budi Pekerti Bukan Karakter Nah Mentara Banyak orang tua Pikir Gue udah bayar Mahal I hope Sekolah Ngajarin Itu Ke anak Kita kan Kita udah Pikir Kan gue udah Bawa anak gue Ke pesantren Atau ke gereja Ya mungkin Udah Dapet juga Gitu Kita Outsource So Banyak orang tua Zaman sekarang Itu Meng-outsource Harusnya tugas Dia Ke gereja Ke pesantren Ke sekolah Dia tidak Melakukan Gitu Nah Padahal itu Yang gak boleh Di-outsource Jadi Kalau saya Bicara Mengenai Fathering Itu Kesana Jadi It has to be A movement Jadi Menjadi Gerakan Di Indonesia Bahwa Budaya Yang tadinya Ayah Cuma cari Uang Semata Itu Budayanya Harus Berubah Bahwa Tugas Ayah Itu Menjadi Imam Di dalam Keluarga Jadi Imam Itu Apa Mengajarkan Budi Pekerti Mengajarkan Nilai-nilai Keagamaan Kan Di Keluarga Itu Jadi Dia tahu Mana yang Benar Mana yang Salah Ya kan Menjadi Role model Memberikan Kasih sayang Jadi Kasih sayang Itu Modal Yang sangat Penting Menyiapkan Kekuatan Mental Anak Ketika Dia Dewasa Ke Masyarakat Kalau Gak Punya Kasih sayang Itu Pasti Hasilnya Beda Gitu Makanya In Your Podcast Kan Ada Yang Sharing Mantan Narkoba Kan Gak Punya Figur Ayah Dia Bilang Saya Waktu Menikmati Narkoba Itu Seperti Apa Seperti Dipeluk Ayah Bayangin Analoginya Kenikmatan Narkoba Itu Seperti Dipeluk Ayah Itu Sesudah Efek Narkobanya Hilang Tetap Mencari Figur Ayah Jadi Betapa Valuable Nah Mudah-mudahan Ayah Menyimak Itu Dan Harusnya Karena Saya ini Ngalamin Kerja Dan Tinggal Di Indonesia Sekarang Sekitar 4-5 Tahun Di Australia Terus Terang Saya Kaget Kok Di Indonesia Kita Kerjanya Long Hour Banget Ya Sementara In General Di Australia Itu Perusahaan Society Itu Jam 5 Ya Kita Semua Pulang Dari Leader Sampai Bawa Karena Dan Kita Tidak Harus Merasa Malu Dan Guilty Feeling Karena Kita Tahu There Is Life At Home After Work And It's Important Waktu Untuk Keluarga Waktu Kita Berolahraga Waktu Beribadah Betul Nggak There Is Life After Work Juga Hal Yang Saya Tertarik Sekian Tahun Hidup Di Australia Adalah Kalau Ada Hal Yang Enggak Penting Enggak Urgent Kalau Bisa Jangan After Office Hour Public Holiday Weekend Kita Contact Kita Punya Karyawan Kecuali Very Urgent Ada Emergency Tapi Kalau Halnya Yang Bisa Ditunggu Sampai Hari Senen Itu It Is Very Common Mereka Nggak Akan Kirim Email Atau Telepon Because They Value The Time With Family Kita Di Indonesia Agak Beda Ya Kulturnya Kadang-kadang Bos Itu Enggak Sungkan-sungkan Dia Ganggu Kita Waktu Weekend Apa Yang Di Balik Value Yaitu The Importance Of Family Gitu Nah Jadi Seperti Itu Sebelum Saya Tanya Ada Dua Pertanyaan Mungkin Dua Tiga Yang Singkat Yang Saya Mau Tanya Tapi Sebelum Kesitu Ketika Tadi Apa David Bilang Father Figure Figure Ayah Apakah Artinya Tidak Selalu Harus Actual Ayah Beneran Artinya Untuk Mereka Yang Misalnya Ayah Udah Gak Ada Karena Alasan Apapun Tapi Ada Sosok Berarti Figure Ayah Berarti Tidak Harus Karena Ayah Bener-bener Gak Ada Ya Very Good Question Banyak Yang Bilang Apalagi Sekarang Tingkat Perceraian Kan Sangat Tinggi Jadi Most Likely Ada Sekian Persen Yang Memang Sudah Gak Punya Figure Ayah Solusinya Adalah Kalau Itu Di Keluarganya Ada Figure Om Kalau Mungkin Dari Keluarga Sendiri Om Itu Harus Menjadi Semacam Figure Ayah Karena Tidak Semua Peran Itu Bisa Digantikan Oleh Ibu Atau Misalnya Kalau Gak Ada Di Keluarga Misalnya Ada Ali Sama Saya Kita Sudah Kenal Lama Misalnya So Mungkin Bisa Substitute Hubungannya Yang Lebih Tua Itu Kayak Menggantikan Menggantikan Sebagai Figur Ayah Misalnya Keponakan Sama Om Jadi Ada Momen Momen Misalnya Anak Itu Wisuda Kok Yang Lain Datang Sama Ayah Ibu Aku Datang Sama Ibu Kan Pasti Itu Momen Momen Yang Sensitif Kan Itu Kalau Kita Hadir Itu Pasti Menting Momen Dia Menikah Misalnya Yang Sana Ayah Ibunya Ada Dia Cuma Datang Sama Ibunya Itu Penting Jadi Perlu Itu Solusinya Kita Pun Perlu Melihat Ke Keliling Kita Apakah Artinya Memang Tidak Mudah Jadi Ayah Untuk Keluarga Tidak Mudah Tapi Juga To Be Aware Sama Sekeliling Kita Paling Tidak Keluarga Terdekat Juga Apakah Ada Yang Mungkin Saat Ini Kehilangan Juga Sosok Ayah Jadi Kayak Ayah Rohani Ayah Rohani Hadir Sebagai Role Model Jadi Tadi Kita Sudah Ngomong Bahwa Seluruh Dunia Bukan Hanya Indonesia Mengalami Global Pandemi Of Fatherless Akibatnya Fatherless Ini Banyak Generasi Generasi Kesepian Generasi Z Millennial Baby Boomer Generasi Mana Yang Menurut Ali Paling Kesepian Semakin Kesini Makin Sini Kan Gen Z Jadi Karena Gen Z Itu Most Likely Karena Ibu Juga Makin Berpendidikan Tinggi Ibu Mau Bekerja Juga Atau Zaman Sekarang Tuntutan Ekonomi Sangat Tinggi Dua Duanya Harus Bekerja Jadi Most Likely Anak Anak Zaman Gen Z Ini Lahir Dari Keluarga Yang Dua Duanya Sibuk Mereka Paling Kesepian Makanya Saya Punya We Are Fathering The Loneliest Generation Dalam Situasi Yang Pandemi Fatherless The Loneliest Generation Very Sad Maksudnya Kita Pikir Sekarang Ekonomi Kan Sudah Makin Naik Tapi Ternyata Ekonomi Bukan Jawaban Terhadap Kesepian Makanya Mungkin Kaget WHO Memprediksi 2030 Penyakit Nomor Satu Di Dunia Adalah Depresi Jadi Depresi Itu Menurut Prediksi WHO 2030 Akan Jadi Penyakit Nomor Satu Di Dunia Artinya Sekarang Mungkin Belum Nomor Satu Tapi Udah Nomor Berapa Akan Kesana Dan Loneliness Itu Adalah Bibit Depresi Yang Sangat Iya Loneliness Kan Mungkin Gejala Awal Iya Kan Makanya Loneliness Larinya Bisa Sebelum Depresi Alkohol Mungkin Merokok Cari Hiburan Salah-salah Mornografi Nah Atau Yang Parahnya Kalau makin Parah Kan Bisa Suicidal Thoughts Iya Kan Gitu Tadi Bicara Bicara Soal Buku Kembali Ini Ini Tadi Cukup Berat Tapi Sangat Penting Juga Tadi Sangat Sangat Penting Terima Sharing Itu To Close This Mungkin Beberapa Pertanyaan Cukup Ringan Bicara Soal Buku Tadi Karena Pak David Sangat Suka Baca Buku Juga Ada Rekomendasi Buku Yang Paling Berkesan Buku 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 Yang Cukup Umum Yang Paling Berkesan Karena Tadi Topiknya Yang Kita Ini Salah Satu Buku Yang Menurut Saya Cukup Mengubah Menginspirasi Dan Saya Latih Ke Banyak Ayah Ada Buku Namanya The World Needs A Father The World Needs A Father The World Needs A Father Pengarangnya Dr. Casey Carson Dr. Casey Carson So 14 Bab Itu Kalau Dibaca Itu Basically Bicara Dari Fatherlessness Bagaimana Kita Restorasi Menjadi Ayah Kembali Diajarkan Prinsiple Of Fatherhood Peran Ayah Anak Usia Satu Dua Perkembangan Anak Sampai Dia Dewasa Itu Kalau Ayah Hadir Itu Apa Manfaatnya Untuk Anak Itu Bahkan Dia Bicara Kenapa Figur Ibu Itu Waktu Dipeluk Disini Apa Manfaat Buat Si Bayi Dan Kalau Dia Tidak Dapat Misalnya Dari Ibu Itu Apa Yang Hilang Misalnya Ayah Tidak Hadir Itu Pada Waktu Anak Umur Sekian Apa Yang Hilang Secara Psikologis Dari Anak Itu Semua Pengaruh Itu Bagus Kali Termasuk Tadi Ali Nanya Kalau Yang Sudah Telanjur Tidak Punya Ayah Gimana Itu Ada Jawabannya Di Buku Itu Terima Buku Yang 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 Dua Terakhir Yang Saya Mau Tanyakan Pak David Dari Semua Perjalanan Saya Suka Ranggit Tanya Ini Ke Semua Yang Hadir Sebetulnya Karena Saya Selalu Belajar Dari Perspektif Dari Semua Temu Yang Hadir Sini Yang Pertama Mengenai Failure Gitu Value Failure Oh Failure My Failure Mengenai Kegagalan Gitu Perspektif Pak David Mengenai Kegagalan Seperti Apa Sih How Do You See Failure Saya Pertama Kali Merasakan Gagal Waktu Saya Ikut Sipen Maru Jadi Kalau Sekarang UMPTN Ya UMPTN SPMB Misalnya Beda-beda Terus Zaman Itu Saya Gagal Di Ujian Padahal Teman-teman Belang Ini Pasti Lolos Karena Dulu Kita Di Sekolah Itu Juara Umum Bukan Hanya Academically Tapi Juara Pidato Juara Olahraga Gitu Ya So Kita Pikir Kita Pasti Lolos Tapi Kita Gagal Nah Ali Pertama Pertama Kali Gagal Sesudah So Many Success Academically Waktu High School Itu Very Painful Ya Very Painful Dan Saya Putuskan Waktu itu Tidak Mau Masuk Perguruan Tinggi Swasta Tapi Tapi Bila I Will Try Again Next Year Jadi Saya Enggak Kuliah Saya Persiapan Another Year And First Time Gagal Gue Diketawain Sama Teman Teman Karena Mereka Tahu Saya Enggak Mau Masuk Saya Mau Repeat One More Time Gitu Ya Gue Diketawain Teman Teman Tapi Justru Gue Makin Prepare Fokus Gitu Ya Tapi Kegagalan Itu Karena Kita Pernah Gagal Kita Tahu Apa Itu Kegagalan How Painful It Is Dan Kita Belajar How To Come Back Stronger Waktu Saya Ngambil Eksekutif Program Di Inseat Profesor Nya Bilang Gini Saya Kalau Interview Calon Mahasiswa MBA Yang Akan Masuk Inseat Artinya Orang Yang Sudah Experience I Always Ask Them What Is Your Failure Karena Dia Mau Lihat Bagaimana Kekuatan Orang Itu Waktu Dia Gagal Dia Come Back Stronger Karena Orang Yang Gak Pernah Gagal Berhasil Terus Sampai Dia Dewasa Terus Dia Gagal Itu Bisa Bunuh Diri Itu Karena Dia Gak Pernah Ngalamin Gagal Gak Pernah Belajar How To Overcome Dia Bisa Bunuh Diri Itu Tapi Kegagalan Itu Buat Saya Say Thank You A Lot Sama Yang Di Atas Gagal Itu Membuat Saya Lebih Humble Saya Lebih Empati Sama Orang Yang Gagal Dan Saya Jadi Tidak Takut Gagal Lagi Karena Saya Tau I Have Been There And Aku Udah Pernah Ngalamin Come Back Stronger Jadi Kalau Kedepannya Gue Gagal Saya Tidak Takut Dan Tidak Takut Malu Ibaratnya Kalau Kemarin Bisnis Gagal Saya Tidak Malu Nah Itu Tidak Gengsi Itu Sangat Penting Jadi Ngajarin Ke Anak Kalau Dia Gagal Jangan Kita Bully Permalukan Kita Hukum Karena Mereka Tidak Akan Pernah Berani Mencoba Lagi Tapi It's Oke Itu Karena Saya Juga Perang Alamin Gagal Kalau Orang Tua Yang Gagal Gimana Dia Handle Itu Buat Anak Gitu So Itu Tidak Banyak Kegagalan Tapi Itu Salah Satu Kegagalan Yang Membentuk Saya Bahwa Gagal Itu Oke Gak Usah Terlalu That's The end Of Life Gak No Apalagi In Bisnis Banyak Bisnis Yang Gak Langsung Berhasil Last Thing Kalau Tadi Soal Gagal Kalau Soal Sukses Dengan Your Life Sampai Sejauh Ini Bagaimana Pak David Melihat Yang Namanya Sukses What Is Sukses Buat Saya Itu Kalau Saya Bisa Mewariskan Lima Hal Tadi Ke Anak Saya Gitu Jadi Nanti Kalau Saya Bilang Finish Well Itu Saya Akan Cek Satu Dua Tiga Empat Lima Tuhan Spirituality Character Competency Connection Capital Terima kasih Banyak Sudah Meluangkan Waktu Ngobrol Sini Besok Sudah Balik Ke Australi Masih Menyempatkan Waktu Datang Kesini Perjalanan Pun Sangat Jauh Kesini Terima Kasih Banyak Mbak David Meluangkan Waktunya Energinya Positivity Your Learning Your Wisdom Kita Juga Saya Yakin Saya Pribadi Sangat Mendapat Banyak Manfaat From Your Sharing As Always Sebetulnya Dan Abis Ini Kita Ngobrol Ngobrol Lagi Tentunya Abis Ini Cut Kita Masih Ngobrol Makan Bebek Masih Ngobrol Makan Di Sini Tapi Buat Kalian Semua Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Semoga Dimanfaatkan Kita Ketemu Di episode Selanjutnya Assalamualaikum Selanjutnya